Intro Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama Latihan tes TWK bersama Klub Matematika Di soal yang pertama, amandemen pertama dilakukan pada tanggal A, 10 November 2001, B, 19 Oktober 1999, C, 18 Agustus tahun 2000, D, 10 Agustus tahun 2002, atau E, 11 Agustus tahun 2003 Di sini kita akan memberikan materi sederhana saja dulu sebagai dasar dalam menghadapi tes TWK Yaitu tentang amandemen di sini Kita bahas ya Untuk amandemen yang pertama Kita ingat ada 4 kali amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen yang pertama di sini disahkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 Jadi di jawaban ini adalah pilihan jawaban yang B Lanjut kita soal nomor 2 Juga sama, hanya menanyakan tanggal amandemen kedua dilakukan pada tanggal berapa Kita perlu ingat sebagai penanaman konsep saja Amandemen kedua di sini disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 Kemudian di soal yang ketiga Di soal yang ketiga kita juga menanyakan kapan amandemen yang ketiga itu dilakukan Pilihan jawabannya A sampai dengan E Kita ingat amandemen Undang-Undang Dasar terjadi 4 kali Sedangkan amandemen yang ketiga disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001 Di soal yang keempat ternyata juga sama Yang ditanyakan, yang kami tanyakan adalah amandemen keempat dilakukan pada tanggal titik-titik Pilihan jawabannya A sampai dengan E Amandemen yang keempat ini disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D Perlu kita ingat lagi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi 4 kali Ini hanya sebagai penanaman konsep kepada teman-teman semuanya Yang pertama adalah amandemen yang pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 Amandemen yang kedua 18 Agustus tahun 2000 Amandemen yang ketiga 10 November tahun 2001 Amandemen yang keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 Lihat dari tahunnya 99, 2000, 2001, 2002 berurutan selama 4 tahun berturut-turutnya Kemudian tanggalnya 19 Oktober, 18 Agustus, 10 November, 10 Agustus Cukup mudah diingat dari tanggal ini Terutama di amandemen yang kedua 18 Agustus atau satu hari setelah perayaan proklamasi ya 17 Agustus kita merdeka 18 Agustusnya untuk mengingat saja Yang C bertempatan dengan hari pahlawan 10 November, kemudian yang A dan D tinggal mengingat saja Seperti itu ya Kita langsung masuk ke soal yang kelima Amandemen yang pertama Tadi pada tahun 1999 kan Dilakukan pada era presiden siapa? A. Soekarno B. Megawati C. Habibie D. Kiai Haji Abdurrahman Wahid E. Susilo Bambang Yudhoyono Amandemen yang pertama karena tahunnya adalah 1999 Dilakukan pada era presiden Habibie Pilihan jawabannya yang benar adalah pilihan jawaban yang C ya Lanjut kita di soal yang ke enam Amandemen yang kedua Dilakukan pada era presiden titik 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 Pilihan jawabannya hampir sama dengan pilihan jawaban yang di soal nomor lima tadi Kita bahas Amandemen yang kedua dilakukan pada era presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid Jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D ya Lanjut kita di soal nomor tujuh disini Amandemen yang ketiga dilakukan pada era presiden Amandemen yang ketiga yaitu pada tahun 2001 Amandemen yang ketiga ini dilakukan pada era presiden Megawati Di soal nomor delapan Setelah dilakukannya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 MPR memiliki kedudukan sebagai titik 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 Sudah beda lagi soalnya Satu sampai tujuh tadi adalah dasar-dasar saja Yang mulai delapan ini sudah kategori soal yang lumayan ya Untuk pilihan jawaban yang A Lembaga Tertinggi Negara di atas presiden B Lembaga Tertinggi Negara di atas DPR C Lembaga Tertinggi Negara D Lembaga Tinggi Negara E Lembaga Negara Kita akan berikan penjelasan disini Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan MPR adalah sebagai lembaga tinggi negara Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D Oke lanjut kita ke latihan berikutnya di soal nomor 9 Amandemen keempat dilakukan pada era presiden Titik 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 Ya ini presiden Megawati Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B Lanjut Sepuluh Kesepakatan Dasar MPR dalam melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu A Peraturan Internasional dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal B Bentuk Negara Kesatuan tetap dipertahankan C Bentuk Negara Serikat tetap dipertahankan D Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan dirubah E Sistem Parlemen tetap dipertahankan Kita memberikan penjelasan lengkap disini Kesepakatan Dasar MPR dalam melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan dirubah Karena memuat dasar negara yaitu Pancasila Jadi jelas di soal nomor 10 pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D Lanjut kita di soal nomor 11 Konstitusi Negara Indonesia adalah A Peraturan Tidak Tertulis B Peraturan Tertulis Peraturan Tertulis Pancasila D Undang-Undang Dasar 1945 A C E Konvensi Konstitusi negara kita yaitu negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 1945 Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D Lanjut kita di soal nomor 12 Rumusan Pancasila tercantum dalam titik-titik-titik Ini juga kategori soal yang mudah ya Rumusan Pancasila disini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 1945 yaitu pada alenia ke-4 Jadi jelas di soal nomor 12 Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D Lanjut kita di soal nomor 13 Pernyataan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pada alenia ke-titik-titik-titik Pilihannya A sampai dengan E Pernyataan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk merdeka Tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Pada alenia pertama Jadi jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang A Lanjut kita di soal nomor 14 Di soal nomor 14 disini Bentuk pemerintahan Indonesia Seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 adalah A Serikat, B Monarki, C Kerajaan, D Republik, E Parlementer Bentuk pemerintahan Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 adalah Republik Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D Lanjut di soal nomor 15 Yang disebut warga negara Indonesia atau WNI adalah A Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain Yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara B Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertepat tinggal di Indonesia C Warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia D Warga negara asing yang lahir di Indonesia Disini yang disebut warga negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara Jadi jelas di soal nomor 15 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang A Lanjut kita di soal nomor 16 Pada masa demokrasi terpimpin Indonesia memakai konstitusi A Undang-Undang Dasar 1945 yang diamanemen B Undang-Undang Dasar 1945 C UUDS 1950 D UUD RIS E UUDS Disini kita akan bahas pada masa demokrasi terpimpin Indonesia memakai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B Lanjut kita di soal nomor 17 Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 Merupakan bunyi dari A Pasal 1 Aturan Tambahan B Pasal 2 Aturan Tambahan C Pasal 1 Aturan Peralian D Pasal 2 Aturan Peralian Atau E Pasal 3 Aturan Peralian MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara Dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003 Merupakan bunyi dari Pasal 1 Aturan Tambahan Jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang A Lanjut di soal nomor 18 Latihan tes TWK bersama klub matematika Dengan ditetapkannya perubahan undang-undang dasar ini Undang-undang dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal Merupakan bunyi dari titik-titik-titik Pilihan jawabannya A sampai dengan E seperti ini Kita akan berikan penjelasan di sini Dengan ditetapkannya perubahan undang-undang dasar ini Undang-undang dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal Merupakan bunyi dari pasal 2 Aturan Tambahan Jadi jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B Lanjut di soal nomor 19 Yang merupakan salah satu makna dari pembukaan undang-undang dasar 1945 alenia kedua adalah A. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia C. Kemerdekaan yang dihadap capai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah D. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa E. Dasar negara adalah Pancasila Yang merupakan salah satu makna dari pembukaan undang-undang dasar 1945 Yaitu pada alenia kedua adalah Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah Jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C Lanjut di soal nomor 20 ya Latihan terakhir kita di tes TWK di video ini ya Berikut ini yang merupakan salah satu makna dari pembukaan undang-undang dasar 1945 alenia kedua Adalah titik-titik A. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan B. Sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi C. Kemerdekaan bangsa Indonesia telah disusun dalam undang-undang dasar D. Bentuk negara Indonesia adalah Republik E. Dasar negara adalah Pancasila Yang ditanyakan di sini adalah pada pembukaan alenia kedua Berikut ini yang merupakan salah satu makna dari pembukaan UUD 1945 alenia kedua adalah Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang A Oke semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Terima kasih Untuk teman-teman jangan lupa kunjungi juga klub berbagi Ini adalah channel kedua kami Jangan lupa juga klik subscribe Kemudian nyalakan loncengnya Agar menerima notifikasi dari klub berbagi setiap ada update-an ya Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih